Memang, jual senjata api nih, satu unit B 20 juta lor, apa gak menggiurkan? Tapi, caranya salah nih, karena ini kan dilarang, sama hukum nih Kalau pengen jual, silahkan, tapi yuk tanggung dewek perbuatan loh Kalau gak dihukum 20 tahun, seidaknya nih, di penjara nih Gak pengen kan? Mending jangan lor, janganlah Oke, oke Panjek, balik lagi dengan informasi selanjutnya Jangan kemana-mana dulu, tetap di Borgol Warga RT 17 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru Dirasakan dengan keberadaan warung remang-remang Yang kerap beroperasi dengan live musik hingga larut malam Selain itu, lokasi warung yang berada tepat di pinggir jalan lintas Juga membuat suara musik dari warung remang-remang tersebut Menjadi mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar Diketahui warung remang-remang itu sebelumnya sudah pernah dirazia oleh tim operasi pekat Mulda Jambi Dimana tampak yang beraktifitas di warung tersebut ialah pria dan perempuan Yang berumur di atas 40 tahun Menanggapi laporan keresahan warga tersebut Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito Beserta jajaran langsung turun guna mengecek lokasi Saat polisi tiba, diakui Dadak tidak ditemukan aktivitas live musik Akan tetapi dirinya sudah meminta pemilik warung untuk tidak melakukan aktivitas live musik Dan karaoke sebagaimana yang diresakan oleh masyarakat Kami dapatkan tidak ada kegiatan live musik dan karaoke disini Namun kita sudah imbau memilih warung Untuk tidak melakukan aktivitas live musik atau karaoke di kafe ini Dima Sanjaya, Cik TV, Pelaborkan Terima kasih telah menonton!